Proses Perubahan Sosial Proses Perubahan Sosial adalah perubahan dalam tatanan sosial, nilai, norma, dan perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Proses ini dapat terjadi secara alami atau dipicu oleh faktor eksternal seperti perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, perubahan lingkungan, perubahan demografi, dan sebagainya. Proses Perubahan Sosial dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Fase Perubahan Lambat Tahap awal dari perubahan sosial yang biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Contohnya seperti perubahan pola hidup, gaya hidup, perubahan demografi, dan sebagainya. 2. Fase Perubahan Cepat Fase ini terjadi ketika perubahan terjadi dengan cepat dalam masyarakat, biasanya karena perubahan teknologi atau kebijakan pemerintah. Contohnya seperti revolusi industri, perubahan teknologi informasi, dan sebagainya. 3. Fase Ketidakpastian Fase ini terjadi ketika masyarakat mengalami ketidakpastian tentang perubahan yang terjadi, baik itu perubahan lambat atau cepat. Biasanya terjadi ketika ada perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat, seperti perubahan nilai, norma, atau sistem politik. 4. Fase Konflik Fase ini terjadi ketika masyarakat mengalami perubahan sosial yang signifikan dan terjadi konflik antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Biasanya terjadi ketika masyarakat mengalami perubahan sosial yang cepat dan radikal, seperti perubahan sistem politik atau revolusi. 5. Fase Adaptasi Fase ini terjadi ketika masyarakat berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi. Biasanya terjadi setelah fase konflik dan masyarakat mulai menemukan keseimbangan baru dalam tatanan sosial dan nilai. Proses perubahan sosial dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan dan memerlukan upaya yang serius untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan tersebut. Terima kasih telah menonton!